Ya saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, ya saya hormati Bapak Kapolim, ya saya hormati Bapak Kapolim Musa Tenggara Timur, ya saya hormati Bapak Kapolim Musa Tenggara Timur. Bapak Kapolim, ya saya hormati Bapak Kapolim, saya mohon bantuanya sebab saya adalah seorang ibu dan agotah bayangkarya. Saya ingin memperjuangkan anak-anak saya untuk sekolah. Anak saya yang pertama sudah dikeluarkan dan tidak boleh mengikuti ujian kelelatan SMP tahun lalu. Anak saya yang kedua tidak sekolah dari kelas 6 SD hingga sekarang, dan anak saya yang ketiga dari kelas 4 SD hingga sekarang tidak bersekolah. Bapak, saya mohon bantuannya. Saya seorang ibu, saya mohon bantuannya. Saya sudah berusaha bekerja dan men-support. Saya seorang, bagai seorang teman-teman yang cari, saya mengerti betul dengan kepolisian. Apa pedoman kepolisian, mengayangi dan mengayangi masyarakat. Saya selalu berusaha men-support. Tetapi, karena saat ini, hati saya sangat kejur. Seorang malam bertanggungannya, ada anak besar yang bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat, suami di kepolisian, Rusa Tenggara Timur, tepatnya di Kona Kupang, NLP 08.12.09.02.2020. Saya tidak terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tetapi, saya di sini menurut. Tapi, saya ingat suami saya konser untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Terima kasih. Di sini saya hanya memohonlah tuanmu. Ini anak-anaknya saya juga terpaksud dalam hitungan anak-anak yang akan dimanukan. Ini anak yang menurut. Saya hanya menurut. Saya hanya menurut. Saya hanya menurut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!